Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ya, seperti yang ada di judul video ini Saya bakal nge-review nih, atau mengulas Layak gak sih kalian beli atau pake iPhone 5G atau 5 biasa ini Di tahun 2018 Oke, sebelum saya menuju ke handphonenya Ini boxnya penting disingkirin dulu ya Karena isinya itu pasti sama kayak handphone yang lain Charger, headset, buku garansi, dan lain-lain ya Jadi gak usah kita buka atau bahas lagi Langsung turpoin ke intinya Yang seperti kita tau ya, dulu iPhone 5 ini Wow, sangat digemari ya Haha, oleh banyak Anak-anak atau orang-orang gitu Karena bodinya Yang katanya itu keliatan mewah Terus enak digenggam Cuma karena seiringnya jaman gitu ya Beriringnya waktu Handphone itu tambah kesini Tambah besar Ini aja layarnya Kalau gak salah cuma 4 inch Ini cuma 4 inch Dan sekarang handphone itu rata-rata Malah paling minim itu di 5 inch Terus ada yang sampai sekarang 6 inch dan lain-lainnya Jadi ini udah keliatannya ketinggalan jaman Kalau dari segi ukuran ya Tapi kita lihat performanya dulu Atau spesifikasinya Atau spesifikasinya Apa nih dikode Wah berapa ya Gue sendiri aja lupa nih Coba diinget-inget dulu Oke Aduh kebukan Oh iya Sebelumnya Maaf juga Ini gue ngamerahin pake Kamera handphone lagi Karena gue cuma mau ngasih tau doang nih Layak gak sih kalian pake headphone iPhone 5 Di tahun ini Pertama kita cek Ini aja deh Ke Pengaturan Ini Yang pertama itu dari segi IAOS nya ya Kita lihat Kita meriksa pembaruan Oh agak Sampai menunggu saya juga jelasin Ini tuh Iphone 5 Gini Oh ini udah keluar nih Oh Wow Ini IAOS nya itu Udah mentok ya Di 10 Point 3 Koma 3 Aduh Iya Dan sekarang sendiri Iphone itu Udah Iphone yang terbaru ya Udah nyampe Sebelasan lah Untuk IOS nya Jadi kalo ditanya Ini masih layak gak sih Dipake di tahun ini Kalo menurut gue Tergantung Elonya sendiri sih Kalo Tipe kalo orang yang kayak gue nih Gue cuma mainin WA Instagram Itu masih oke Karena dia punya kapasitas RAM nya 1GB Ya Terus Untuk main Mobile Legends juga Atau game-game berat Itu juga masih bisa Nah Banyak yang nanya Kenapa sih Iphone RAM nya 1GB Tapi kuat untuk Ngejalanin game-game yang berat Nah bedanya Iphone Sendiri Sama Handphone-handphone Lain kayak Samsung Terus Lenovo Oppo Vivo Dan lain-lainnya gitu ya Dia itu RAM 1GB Tapi kadang Ini nih Nge-lag untuk main game ini Kadang nge-hang untuk main game ini Nah yang harus kalian pahami itu Sistemnya Sistemnya saja Sudah berbeda Di Iphone sendiri ini Mereka pakenya IOS Beda dengan Kayak handphone-handphone lainnya Kayak Samsung Lenovo Vivo Dan lain-lainnya Itu mereka pake Sistem Android Nah Jadi nanti Kalian bisa cek sendiri Bedanya RAM IOS Sama RAM Android Itu apa Karena di Iphone sendiri RAM 1GB ini Masih kuat untuk ngejalanin Beberapa aplikasi Jadi kalau untuk Lo sendiri Yang masih pengen Beli Iphone 5 Kayak gini nih Ini menurut gue Kalau yang tadi gue bilang Kalau lo cuma mau pake Cuma untuk WA Instagram BBM Ya untuk chatting gitu Itu masih Bisa lah Masih dipake Cuma kalau misalkan Lo mau dapet spesifikasi Yang lebih tinggi lagi Mending Lo ganti Ke Iphone yang terbaru 6 7 8 Syukur-syukur Lo bisa beli yang Iphone X Kenapa gue masih Pake Iphone ini Entah kenapa Kayaknya kalau dipegang Itu enak banget Dia itu Kecil Tapi Dipegangnya enak Ini sendiri Untuk Iphone 5G Yang gue pegang ini Ini Jaringannya Udah 4G Gue tunjukin dulu Tuh Udah 4G Soalnya ada beberapa Iphone 5 Yang Masih 3G Jadi kalau lo masih Mau minat Ke Iphone ini Iphone 5 Lo cek dulu deh Itu tipenya udah 4G Atau belum Ya mungkin Cuma ini aja sih Yang gue mau Yang mau gue Kasih tau ke kalian Jadi intinya Kalau ditanya Masih worth it Nggak sih Pake Iphone 5 ini Di tahun 2018 Menurut gue Masih sih Selagi kebutuhan Lo itu Di chatting Atau Biasa Main game-game biasa Tapi kalau misalkan Lo pengen Handphone Dan spesifikasi Yang bagus Nah mending Cari ke 6 nya Atau Yang terbaru sekarang Iphone X Mungkin itu aja sih Yang bisa gue Kasih tau Untuk lebih lengkapnya Kalian bisa Search-search lagi deh Di Akun-akun Youtube channel Yang lainnya Ketentuan Masih like Atau enggaknya Kalian pake Handphone ini Di tahun ini Iya Jangan lupa Kalian komentar juga Di Bawah video ini Terus Kalau ada saran-saran Gak apa-apa